Saudara diskusi dan pemahaman tentang pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinilai penting agar masyarakat tidak simpang siur menafsirkan Undang-Undang. Menyikapi kesimpang siuran masyarakat dalam menafsirkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP, Wolda Sumut menggelar diskusi publik bersama elemen mahasiswa. Dalam diskusi ini turut melibatkan langsung dua orang tim perumus RKUHP, Prof. Topo Santoso dan Dr. Igedewidiana Suarda M.H. Beberapa hal yang mencuat dalam diskusi ini, antara lain perbedaan mengeritik dan merendahkan pimpinan negara, merupakan hal yang berbeda, sehingga diatur dalam perundang-undangan. Kemudian persoalan perzinahan, yang merupakan delik aduan yang hanya dapat dilakukan orang terdekat. Serta beberapa poin lain yang seluruhnya sudah dirumuskan tim RKUHP dengan baik dan berkeadilan bagi masyarakat. Menurut salah seorang tim perumus, Igedewidiana Suarda, diskusi ini sangat penting agar mahasiswa dan masyarakat tidak simpang siur dalam menafsirkan RKUHP yang baru disahkan. Saya tidak terjadi persepsi yang simpang siur di tangan masyarakat. Saya apresiasi awan-awan dari Cipayung yang menjadar RKUHP. Tadi yang kita sempat bahas adalah masalah merendahkan harga tanpa abad presiden. Itu yang memang dari awal 2019, ini sudah muncul kan, yang disebut pengginaan presiden. Itu kemudian ada kekhawatiran, jangan-jangan kalau kita memkritik nanti kena hukum begitu. Jadi sudah kita kualifikasi bahwa antara merendahkan harga dan merpambat di satu sisi dengan mengkritik di sisi yang lain, itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi saya juga mendorong siapapun, penuntungan apalagi mahasiswa, harus mengkritik pemerintah. Yang tidak boleh adalah merendahkan harga dan merpambat di sisi. Sementara salah seorang mahasiswa mewakili Cipayung Plus, Daniel Sigalinggi mengatakan mereka tidak anti perubahan. Hanya saja beberapa poin yang ada menurut mereka penting didiskusikan. Di antaranya soal unjuk rasa, perjinahan, dan penghinaan presiden. Sehingga nantinya tim kecil mahasiswa akan membahas lagi apakah akan melakukan judicial review atau tidak. Mengenai merendahkan harga dan martabat presiden, dan juga tadi mengenai bagaimana utungan secara kebu ya, seperti itu ya. Hal tersebut tentu masih perlu masukan-masukan, karena mengingat KUHP ini 3 tahun baru bisa berlaku. Sejak Pasca diputuskan oleh DPR kemarin, sehingga masih ada waktu bagi kita untuk sama-sama memperbaikinya dengan tujuan yang baik untuk peraturan perundang-undangan hukum pidana kita menjadi lebih baik lagi untuk Indonesia masih sesuai dengan kondisi zaman hari ini. Para mahasiswa berpendapat, mereka masih akan terus melakukan kajian sambil menunggu registrasi dan penomoran RKUHP tersebut.